Intro Permohonan pasangan calon Yufinia Mote Muhammad Darwis dalam persilisian hasil pemilihan Bupati Nabiri tahun 2020 tidak dapat diterima Mahkamah Kostusi Demikian putusan MK dalam sidang pengucapan putusan yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman Mahkamah menegaskan pasangan calon nomor 1 Yufinia Mote dan Muhammad Darwis tidak memenuhi ketentuan ambang batas selisih suara untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Kostusi Hakim Kostusi Suartoyo yang membacakan pertimbangan Mahkamah menyampaikan sesuai dengan bukti dan fakta persidangan perolehan suara pemohon jauh di bawah ketentuan ambang batas suara untuk dapat mengajukan permohonan persilisian hasil pemilihan kepala daerah Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah menilai pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan permohonan persilisian hasil pilkada Sebelumnya, Paslon Yufinia Mote dan Muhammad Darwis melalui kuasa hukumnya Heru Widodo mengatakan Meski selisih perolehan suara pemohon dengan peraih suara terbanyak melebihi ketentuan ambang batas selisih suara namun perolehan suara tersebut diraih Paslon nomor 2 dari proses pengutang suara ulang yang melanggar peraturan perundang-undangan Pemohon mendalilkan termohon memperbolehkan pemilih mencoblas pegurakan di KTP sehingga menyebabkan penambahan jumlah pemilih dalam DPT Pelanggaran berikutnya adanya pemilih yang mencoblas lebih dari 1 kali pada TPS yang berbeda Terakhir, pemohon menilai termohon dan jajarannya mengakomodir pencoblosan sisa suara kepada salah satu pasangan calon tertentu Ilham Miryadi, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan